Halo guys, balik lagi dengan Android Series ini dan di video kali ini mari kita cek untuk kitnya si Lenei dan juga teaser terbarunya Lenei ya Langsung saja Seperti biasa, sub Indonesia, voice Jepang ya Keluarin merpati kayaknya Keluarin naga pak Yang tiga di hari ini majutsi membuat kedua berpunyai, dan menikahkan keプ ideas istirahat Dan membuat banyak kanan untuk menentukan per tragian yang lain Lalu, menerima kasih włade membuat keputusan untuk menarik Boy, apa yang ada di sini? Harusnya hanya membuang aplikasi yang terbaru Pada sebelumnya, beberapa jenis besar uang yang terbaru Sekiranya bukan perhatian saya? ditambahin secara otomatis wih ini juga di hipnotis ya ini juga di hipnotis ya guys tapi majutsi nobok tajwa lebih suka idai nanti sejauh maru de magic kaji pun dibuarkan sebagai trik sulap oke jadi itu dia untuk visor terbarunya linea ya untuk demo karakternya masih belum rilis si linea dia visionnya pyro senjatanya bow ya linea ini adalah karakter yang menggunakan serangan serangan ajaib untuk mengakibatkan pyro damage ketika serangan membidik charge tahap kedua miliknya mengenai musuh akan muncul sebuah green milking head yang bisa menarik perhatian musuh di sekitar jika dihancurkan green head ini nanti akan menyerang musuh dengan pyro technic strike jika hp linea masih relatif tinggi serangan charge tahap kedua akan mengkonsumsi sebagian hp nya untuk memberikan satu lapis efek pro surplus pada dirinya sendiri saat linea melancarkan elemental skill semua lapisan prop surplus akan terkonsumsi untuk mengakibatkan pyro damage area setiap lapisan prop surplus yang terkonsumsi nanti akan meningkatkan damage yang diakibatkan dan juga bisa membelikan darahnya si linea ya guys selain itu jika ada green milking head di medan pertempuran saat linea melancarkan elemental skill maka green head ini nanti akan langsung meledak dan mengakibatkan pyro damage lalu setelah melancarkan elemental burst linea nanti akan berubah menjadi green milking cat dan mengakibatkan pyro damage terhadap musuh di sepanjang jalurnya saat durasinya berakhir linea akan memanggil sebuah green head dan mendapatkan satu lapis prop surplus untuk material ascensionnya seperti ini material baru yang ada di fountain nantinya dan untuk level up talentanya seperti ini ya nah ini dia untuk talentanya untuk normal attacknya dia nembak kartu gitu ya sambil mana ini untuk charge attacknya kawan-kawan nih munculin head green head ya 1, 2 strat oke dan itu darahnya kalau kalian perhatikan di bawah itu berkurang ketika ngecharge di tahap kedua tuh untuk meluarkan green headnya tapi kita bisa dapetin healnya juga dari elemental skillnya oke disini menariknya ketika linea memiliki 60% ya ini untuk charge attacknya ya atau lebih 60% atau lebih darahnya si linea saat menembakkan prop arrow ini yang ngeluarin si head ini ya nanti linea akan mengkonsumsi sebagian hpnya untuk mendapatkan satu lapis prop surplus efek ini nanti dapat ditumpuk hingga 5 lapis guys dan akan dihapus setelah meninggalkan medan pertempuran selama 30 detik lalu hp terendah yang bisa dicapai oleh hp linea dengan cara ini adalah 60% max hpnya ini green headnya tuh nanti bisa memprovoke musuh ya musuh yang ada di sekitar dan menarik perhatian mereka ya seperti kerjanya bunganya si ganyu ini ini durasinya tuh 5 detik lalu kalau misalnya si headnya tuh dihancurkan sama musuh atau mungkin durasinya berakhir nanti akan melancarkan pyrotechnic strike terhadap salah satu musuh di sekitar dan mengibat pyro damage ya ya ini single target ya gak area guys jadi ini hanya satu green milking head yang dapat tercipta di medan pertempuran dalam waktu yang bersamaan mungkin untuk konstelasinya nanti kemungkinan akan ada yang bisa nambahin jumlah green head ini yang ada di medan pertempuran mungkin loh ya gue gak bilang pastinya bakal bisa lebih tapi kemungkinan sih dari konstelasinya oke ini dia untuk talentanya ini yang untuk elemental skillnya guys nah itu kalau ngeperhatikan tuh udah ada darahnya tuh ya ini memang bisa ngeheal dari elemental skillnya untuk si line ya jadi selain damage area bisa ngeheal oke jadi ada 2 tipe juga ya ini kalau misalnya gak ada green head ya seperti ini guys kalau di bawahnya sini kalau misalnya ada green head nanti green headnya juga akan meledak yang setara dengan damage pyrotechnic strikenya si head tadi kan tadi kalau disini tuh single target doang ya tuh ya tapi kalau misalnya di trigger sama elemental skill dia tuh lebih ke area nanti damage nya jadi tidak single target guys untuk ledakan dari si head ini ya beda sama yang tanpa menggunakan elemental skill oke lanjut lagi di bagian ultimate nya ini dia ya ini kayak ira-ira sih dan setelah hancur atau burstnya berakhir tuh nanti head akan muncul lagi di medan pertempuran ya tuh dan ini talenta arke guys nah gue udah sebutin kemarin kalau arke tuh udah 2 jenis ya dan ini hanya berlaku untuk karakter yang ada di fountain saja kalau untuk yang line ini adalah penuma guys untuk penuma ini setiap beberapa saat prop hero akan menjatuhkan spirit breath di posisi target dan mengikmatkan penuma line pyro damage satunya itu adalah osia ya dan osia itu dimiliki sama linnet kalau yang frame net gue belum tahu gue belum tahu juga tuh kalau yang frame net tuh masuknya ke penuma atau ke osia oke jadi itu dia untuk teaser terbaru line dan juga sedikit kitnya untuk karakter line guys dan penutupan jangan lupa juga untuk jalanin lagi memori dalam gambar ini ini web event yang mana kalian bisa dapetin 120 primogem kawan-kawan ya kemarin gue udah infoin kalian dapetin stamina disini untuk membuka untuk membuka stage nya lah bisa dibilang nah ini dia bisa dibuka kembali ya 20 eh 70 ini mudah banget tinggal foto-foto aja guys petunjuknya ada paimon di atas ya banyak sekali danggo miliknya punya siapa nih danggo mana danggo ini kah oke coba perbesar kita zoom dulu kita jebret kan oke lanjut lagi nobushi oke 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 ini sudut pandangnya udah bagus kalian tinggal cek aja apa yang dicelotohin nama si paimon ya kenapa lavender melonya bergerak oke ambil foto ini sudah bagus juga nice dan iya yang tahap ketiga sudah selesai hari ini 20 primo sepertinya besok lagi ya soalnya untuk stage selanjutnya di bagian 4 kita butuh 70 stamina lagi sedangkan ini mentok di 60 ya sehari ini ya sayang sekali dan ini untuk primo jamnya itu kalian sudah bisa langsung dapetin di mail kalian bisa langsung cek di mail oke nice oke jadi sampai sini video kali ini thank you semua buat kalian nonton dan sampai ketemu lagi di video Genshin Impact selanjutnya guys bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya guys